Halo, di video ini aku mau bikin kue kacang Dalam resep ini aku pakai margarin Jadi rasanya lebih gurih dan enak daripada yang pakai minyak Langkah pertama kita siapkan kacang Aku pakai kacang tanah kupas Sebanyak 1,4 kg atau 250 gram Kalau ditakar dengan gelas, sebanyak 1 gelas ditambah 3,4 gelas Ini mau kita panggang Bisa juga disangraya Ratakan kacangnya agar nanti matangnya merata Lalu ini kita panggang Panggang dengan suhu 150 derajat celcius Gunakan api atas bawah Kira-kira 15-20 menit atau sampai matang Setelah 20 menit dipanggang Ini kacangnya sudah matang dan berwarna kecoklatan Kemudian angkat Seperti ini hasilnya Kemudian kita biarkan dingin Baru nanti kita haluskan Kacangnya sudah dingin Mau aku haluskan Ini aku pakai chopper Bisa juga pakai blender kering Ini kita chopper sampai halus Sampai seperti ini ya Ini sudah halus Kemudian sisihkan dulu Selanjutnya siapkan 2 bungkus margarin Atau setara dengan 400 gram Aku pakai blue band cake and cookie Bisa juga pakai palmia royal Lalu masukkan ke dalam wadah Kemudian siapkan gula halus sebanyak 1,5 gelas Kalau ditimbang setara dengan 230 gram Kalau suka manis gulanya bisa ditambah Tuangkan ke dalam mangkuk Sambil diayak ya Karena gula halus suka menggumpal Aduk dengan spatula Sampai kedua bahan menyatu Dan teksturnya halus dan lembut Sampai seperti ini ya Ini sudah halus dan lembut Lalu masukkan 2 putih kuning telur Setengah sendok teh vanili bubuk Bisa juga pakai vanili cair Kemudian aduk sampai semuanya tercampur rata Ini sudah tercampur rata Kemudian siapkan 5 gelas penuh Tepung terigu protein rendah Kalau ditimbang setara dengan 500 gram Atau setengah kilo Aku pakai tepung kunci biru Kemudian masukkan ke dalam mangkuk Masukkan setengah bagian dulu Ini aku masukkan 2 gelas Sambil diayak ya Kemudian aduk Sampai semuanya tercampur rata Setelah tercampur rata Kemudian masukkan kacangnya Aduk kembali Sampai semuanya tercampur rata Ini sudah tercampur rata ya Kemudian masukkan sisa tepungnya Aduk sampai tercampur rata Aduk sampai tercampur rata Kalau diaduk sudah terasa berat Lanjut aduk dengan tangan saja Aduk sampai semuanya tercampur rata Ini sudah tercampur rata Tapi teksturnya masih terlalu lembek Karena tingkat kelembapan tepung berbeda-beda Mau aku masukkan tepung lagi Ini aku masukkan sebanyak setengah gelas Atau 50 gram Aduk kembali sampai tercampur rata Ini sudah tercampur rata Adonannya sudah pas Tidak terlalu lembek Dan tidak terlalu keras Sudah siap untuk dibentuk Kemudian siapkan plastik Untuk alas Ambil adonan secukupnya Kemudian tutup dengan plastik Lalu pipihkan Pipihkan dengan rolling pin Bisa juga pakai botol Pipihkan dengan ketebalan Kira-kira setengah senti Sampai satu senti Lalu cetak Ini aku pakai cetakan bulan sabit Pakai bentuk yang lain juga bisa Sesuaikan dengan selera saja Lalu ambil dengan spatula Kemudian tata di loyang Untuk loyangnya Aku oles margarin tipis-tipis Setelah loyangnya terisi penuh Kemudian kita buat olesan Siapkan 2 butir kuning telur Lalu tambahkan 1 sendok makan minyak Agar warnanya lebih cantik Ini aku tambahkan Pewarna kuning tua Kira-kira sebanyak 3-4 tetes Aduk-aduk Sampai tercampur rata Ini sudah tercampur rata Siap untuk digunakan Oleskan Oleskan di permukaan atas Lakukan sampai semuanya selesai Setelah satu balis teroles Kemudian mau aku beri topping keju parut Letakkan keju di atasnya Secukupnya saja Naruh kejunya saat kuning telurnya masih basah ya Jadi kejunya menempel Untuk topping bisa disesuaikan dengan selera Bisa gunakan kacang wijen atau yang lainnya Lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai Ini sudah selesai semua Siap untuk dipanggang Sebelumnya sudah aku panaskan oven Selama kurang lebih 10 menit Sampai suhunya stabil Kemudian masukkan loyangnya Ini aku masukkan 2 loyang sekaligus Letakkan di rak bawah dan rak tengah Panggang dengan suhu 150 derajat celsius Gunakan api atas bawah Waktunya kira-kira 20-25 menit Untuk oven tangkring Gunakan api kecil agak besar Waktunya kira-kira 20-30 menit Setelah 25 menit dipanggang Ini kita pindah posisi loyangnya Loyang yang di bawah kita pindah ke atas Dan sebaliknya loyang yang di atas kita pindah ke bawah Tujuannya agar matangnya merata Panggang kembali dengan suhu yang sama Waktunya sekitar 20-25 menit Jadi total memanggang dari awal Selama 40-50 menit Atau sampai matang Sesuaikan dengan oven masing-masing Setelah 40 menit dipanggang Kita cek kematangannya Ini yang loyang bagian atas sudah matang Warnanya sudah bagus Kemudian kita angkat Untuk yang di rak bawah Masih kurang matang Ini aku pindahkan ke rak tengah Panggang kembali kurang lebih 5 menit Atau sampai matang Setelah 5 menit Kuenya sudah matang Warnanya sudah bagus Kemudian angkat Lalu biarkan dingin Setelah kuenya benar-benar dingin Bisa ditata di dalam toples Ini aku pakai toples ukuran 500 gram Setelah toplesnya terisi penuh Kemudian tutup Dari satu resep Menghasilkan 3 toples ukuran 500 gram Dan masih ada sisa segini Ini kuenya cantik banget Matang sempurna Bagian bawahnya juga tidak gosong Ini teksturnya kokoh Tidak gampang retak Tapi tetap lumer di mulut Dibanding dengan yang pakai minyak Ini lebih gurih dan enak Recommended untuk dicoba Selamat mencoba ya Sampai jumpa di video berikutnya